Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman hari ini saya akan memberikan tutorial singkat bagaimana caranya untuk mengatasi efaktur yang lemot atau lambat seperti itu biasanya ini terjadi karena belum disetting untuk pengaturan atau pendistribusian masalah memorinya seperti itu biasanya teman-teman akan mengalami kendala di sana baik efakturnya tiba-tiba ter-close sendiri, tertutup sendiri atau lemot sekali ya muter-muter seperti itu maka ini adalah salah satu cara yang bisa digunakan dan ini merupakan saran dari DJP sendiri pertama teman-teman bisa masuk ke dalam folder dimana teman-teman menyimpan efakturnya seperti itu teman-teman bisa lihat setelah kita buka foldernya nanti akan terbuka seperti ini ya tentunya kemudian teman-teman bisa lihat di menu disini ada memconfig jadi tadi saya sempat baca juga bahwa config ini fungsinya adalah untuk mengatur memori yang akan digunakan atau di diberikan untuk menjalankan di faktur ini, contohnya ini caranya adalah jalankan memconfig.bat dan ketikan jumlah RAM jumlah yang disarankan adalah total RAM yang dimiliki pada komputer dikurangi 2 sampai 3 GB nah ini saya ambil dari artikel newsddtc.co.id dan ini saya sudah buktikan dan hasilnya memang berhasil di faktur yang saya jalankan cepat sekali seperti itu dan tidak mengalami kendala kemudian contohnya jika memiliki 4 GB maka RAM yang diberikan adalah 2.000 atau bila memiliki 8 GB maka RAM yang diberikan adalah 6.000 jadi teman-teman harus memastikan terlebih dahulu berapa kapasitas RAM yang teman-teman gunakan pada komputer atau PC maka jika 4 GB contohnya yang diberikan untuk alokasi e-faktur ini adalah 2.000 atau jika 8 GB maka yang dialokasikan untuk e-faktur menjalankan e-faktur itu 6.000 seperti itu oke kita langsung kembali lagi ke sini teman-teman bisa klik 2 kali pada menu memconfig nah kemudian disini ada peterangan besar maksimum memori yang digunakan dalam megabyte kosongkan untuk auto set dikosongkan juga bisa karena saya sudah mencoba antara dikosongkan atau diisi dengan berapa yang akan kita alokasikan ke sana itu hasilnya sama-sama membuat aplikasi e-faktur kita juga lebih cepat seperti itu karena ini jika dikosongkan maka meng-auto seperti itu mereka meng-auto otomatis tapi jika kita ingin meng-alokasikan maka tadi sebagai contoh kebetulan PC saya ini menggunakan RAM 4 4 GB seperti itu maka disini saya akan coba alokasikan karena transaksinya tidak banyak maka coba seribu saja ya seperti itu kemudian klik enter nah kemudian one files move memori maksimum untuk pemaikan aplikasi e-faktur sudah diset 1000 MB apabila Anda tidak dapat menjalankan aplikasi setelah melakukan setting ini jalankan kembali skrip ini dan kurangi setting maksimum memorinya jadi kalau misalnya tidak berhasil maka teman-teman disarankan untuk mengurangi menjadi contohnya ini 1000 menjadi 520 seperti itu dan seterusnya nah apakah Anda ingin menjalankan aplikasi e-faktur disini teman-teman bila ingin menjalankan ketik Y kemudian enter atau jika tidak maka ketik N kemudian enter ini saya akan menjalankan jadi saya ketik Y kemudian enter nah dengan demikian maka e-faktur ini akan berjalan dan membuka aplikasinya teman-teman bisa merasakan perbedaannya setelah dijalankan memconfignya dan sebelum mungkin hanya itu saja teman-teman sekalian mudah-mudahan berguna terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh